Jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga Channel Terapi Edukasi dan Tutorial Untuk pagi ini Saya akan berbagi Terapi Untuk penyakit Sembelit Sembelit yaitu salah satu dari Gangguan pencernaan Yang Sangat mengganggu Sekali tentunya Beberapa Penyebab dari Sembelit adalah Salah satunya Kurang air Yaitu kurang minum Juga Asupan makanan yang kurang berserat Ada beberapa Penyebab lain lagi mungkin karena stres Jadi hindarilah stres Apalagi Sekarang lagi masih pandemi Jangan pernah stres Selalu bahagia Agar Kita terhindar dari Penyakit yang Masih menjadi Trend topik Di seluruh dunia ini Untuk Sembelit ini ada beberapa Cara Untuk penyembuhannya Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara Melakukan beberapa pose yoga Sehingga bisa membantu pencernaan kita menjadi lebih baik Dengan pencernaan kita menjadi lebih baik Tentunya bisa mengurangi Derita Sembelit itu bahkan bisa membuat menjadi lancar Selama dilakukan dengan baik Selama dilakukan dengan baik Benar Juga Continu Lakukan terus Jangan pernah menyerah Hingga bisa mendapatkan hasilnya yang baik Ikuti video saya Jangan lupa teman-teman Apabila video saya Sekiranya bermanfaat Tolong Bagikan ke teman-teman yang lain Sehingga bisa menyebarkan manfaat Terima kasih Terima kasih Mari teman-teman Kita mulai sekuensnya Berdiri depan matras Kaki dibuka selebar panggul Tulang rusuk Arahkan masuk Tulang ekor Arahkan ke arah depan Letakkan tangan di depan dada Pandangan lurus ke arah depan Tarik nafas Tangan naik ke atas Urfa hasta Buang nafas Turun utana sana Tumi tekan Panggul dorong ke atas Dekatkan perut arah paha Kepala menunduk leher Relax Bahu jauh dari telinga Tarik nafas Dada diangkat Arda Utana sana Tulang belakang Jaga lurus Kaki kanan Bawa ke arah belakang Panjang Urus Pandangan lurus ke arah depan Kemudian turunkan lutut Daikkan badan ke atas Pandangan lurus ke arah depan Beberapa nafas disini Jaga tulang rusuk Tetap arahkan masuk Tulang ekor tetap menarahkan Ke arah depan Lalu rapatkan tangan Di depan dada Is ke arah kiri Siku kanan Letakkan di sisi luar lutut Kelapak tangan Rapat Kemudian geser Kelapak tangannya Sejajar dengan tulang senuk Lalu bawa panggul ke depan Pandangan ke arah Bahu kiri Beberapa nafas disini Tarikan dalam Buang nafas panjang Kemudian Kemudian Atakan tangan di lantai Bawa kaki ke belakang Kemudian ke sana Jari tangan dibuka Kelapak tangan mendorong Panggul dorong ke arah atas Tumit Mengarah Atau Menekan ke arah lantai Jaga tetap nafas Dengan tarikan dalam Buang nafas panjang Telinga di samping lengan Kemudian kedua kaki Bawa ke depan Di antara dua tangan Tundukan Kutana sana Kumi tetan Panggul dorong ke arah atas Rapatkan perut Karapaha Panggul dorong ke arah atas Kembali naik ke atas Tarik nafas Buang nafas turun Utana sana Tarik nafas Dada diangkat Arda Utana sana Jaga punggung lurus Tukar Kaki kiri Bawa ke arah belakang Panjang Lurus Kemudian Pulang belakang lurus Lutut turunkan Naikkan badan Bawa ke atas Anjaneya sana Pandangan lurus Terhadap Rapatkan tahan di depan dada Twist ke arah kanan Siku kiri Letakkan di sisi luar lutut Kemudian Kelapang tangan Rapat Dorong hingga Jempol berada di Tengah dada Disponum Pandangan ke arah Bahu kanan Pandangan ke arah atas Jajar dengan batu Panggul bawah ke depan Beberapa nafas di sini Terik dalam Buang nafas Panjang Kembali letakkan Tahan di lantai Bawa kiri ke belakang Adon Duka sana-sana Tunggu memanjang Ke arah atas Tumit mengarah ke lantai Telinga di samping Lengan Kedua kiri ke arah atas Bawa ke depan Di antara dua tangan Tundukan utana sana Rapat perut ke arah paha Tumitnya tekan Panggul dorong ke arah atas Siku ditekuk Bau jauh dari telinga Leher tidak tegang Tarik nafas Naik ke atas Buang nafas Turun Kembali utana sana Tarik nafas Dada diangkat Arda utana sana Daki kanan Bawa ke arah belakang Panjang Lurus Tutut lurus Tumit cincit Kemudian naikkan badan Bawa tangan ke atas Pandangan lurus ke arah depan Panggul kiri Dorong ke arah belakang Panggul kanan Arahkan ke arah depan Rusuknya tetap Didorong masuk Jangan didorong ke arah depan Lapa tangan depan dada Twist ke arah kiri Seperti tadi Siku Letakkan Di sisi luar lutut Rapat tangan rapat Twist lebih dalam lagi Jempol berada di tengah Tulang dada Tulang sternum Lutut belakang Turus Dengan kunit cincit Lalu tangan kanan Turunkan Tangan kiri naik ke arah Atas Dan jajarkan Pandangan ke arah Tangan kiri yang di atas Tak jaga nafas Dari hidup Tarik dalam Buang nafas panjang Kembali letakkan tahan di lantai Tarikkan di depan Indukan di tanah sana Tarik nafas Kembali naik ke atas Buang nafas Turun Tarik nafas Dada di angkat Ardau tanah sana Buang nafas Kaki kiri Bawa ke arah belakang Lurus Lutut lurus Tumit cincit Kemudian naikkan Pandangan Lurus ke arah depan Lapat tangan di depan dada Twist ke arah Sisi sebelah Siku kiri Letakkan di sisi luar Lutut Kelapak tangan rapat Jempol berada di tengah Pulang dada Pandangan ke arah Tangan kiri Turunkan Lalu tangan kanan Naikkan ke arah Atas Twist yang dalam Atur nafas Beberapa nafas di sini Dengan tarikan dalam Buang nafas Pandu Kemudian letakkan lagi Tangan di lantai Tarik kaki ke depan Tundukan Utana sana Naik ke atas Tarik nafas Buang nafas Turun Utana sana Tarik nafas Dada diangkat Arda Utana sana Buang nafas Kaki kanan Bawa ke belakang Lurus Tadi kaki Jinjir Sekarang turunkan Kumit Panggul kiri Dorong ke arah belakang Panggul kanan Arahkan ke arah belakang Kemudian luruskan Lutup Lutup kiri lurus Kelapa kaki yang belakang Tekan Quest Benar-benar grounding Tulang dadanya diangkat Dagu mengarah ke arah dada Sehingga tulang belakang Kita lurus Hingga ke arah leher Tidak ada tekanan di leher Bernafas Dengan tarikan dalam Buang nafas Sepanjang Kemudian Siku Ditetuk ke kiri Dan ke kanan Rapatkan Atau lebih mendekat lagi Perutnya ke arah paha Dahi mengarah ke arah tulang pering Ketitap Pals Lihat ke depan Tekuk lutut kiri Kemudian tarik kaki ke depan Tundukkan Utana sana Kemudian tarik ke depan Kemudian tarik nafas Kemudian tarik nafas Pandangan turis Karat depan Buang nafas Turun Tarik nafas Tandai diangkat Arda Sehingga panggulnya tetap Sejajar Tulang dada diangkat Tulang belakang lurus Dagu mengarah ke arah dada Tarik nafas Buang nafas Ketitap Rapat Perut ke arah paha Arahkan Dahi ke arah tulang pering Kemudian Kemudian lihat ke depan Tekuk lutut Tarik kaki ke depan Tundukkan Utana sana Tarik nafas Naik ke atas Buang nafas Turun Utana sana Tarik nafas Tandai diangkat Arda Utana sana Kaki kanan Bawa ke arah belakang Kembali Turunkan tumit Luruskan lutut yang kiri Panggul kiri dorong Ke arah belakang Panggul kanan Arahkan ke arah depan Berikutnya adalah Tangan kanan Letakkan di sisi Luar kaki kiri Kelapak tangan Di lantai Kelingkinya Temuk Seperti pasel Jadinya nempel Kemudian dada Putar ke arah Sisi sebelah kiri Fokus dengan rusuk Yang kanan Bawa ke arah kiri Sehingga dada Benar-benar Menghadap ke arah Sisi kiri Lalu naikkan tangan Ke atas Atur nafas Tarik Dalam buang nafas Panjang Panjang Lepuk lutut Kembali Bawa ke depan Tundukan Utana sana Tarik nafas Naik ke atas Buang nafas Turun Tarik nafas Dada diangkat Arda Utana sana Sebelahnya lagi Kaki yang kiri Bawa ke belakang Turunkan tumit Luruskan Lutut tangan Panggul kanan Dorong ke arah belakang Panggul kiri Arahkan ke depan Sejajarkan Selalu panggul Kemudian Tangan kiri Letakkan di sisi Luar Ke kanan Tangan kanan Naikkan ke atas Putar dada Hadap ke arah Sisi sebelah kanan Pandangan ke atas Nafas Kembali Lutut Tarik kaki ke depan Tundukan Utana sana Lihat ke arah depan Dada diangkat Lalu Ketuk lutut Turunkan Ke panggilan Saya Lutut Ditekuk Kaki dibuka Selebar Panggul Tangan kanan Dari bawah lutut Pegang pergelangan Kaki kiri Letakkan tumit Di bokong Lutut Bawa ke depan Sejajarkan Dengan panggul Kaki kanan Menyilang Paha kiri Kelapa kaki Tetap pastikan Kelapa kaki Rata di lantai Tidak miring Tidak miring Seperti ini Hanya pisau kaki Bagian luar Yang menekan di lantai Bagian dalamnya Terangkat Atau inner archnya Terangkat Lalu Tangan kiri Pegang lutut Tangan kanan Bawa ke belakang Sejajar Dengan tulang belakang Dengan tulang kum Kita akan lakukan Tangan kiri Naikkan ke atas Siku Dipupuk Letakkan di sisi Luar lutut Boleh dibantu Pakai tangan Seperti ini Masukkan Supaya kita bisa dapat Lebih dalam lagi Tulang dada Diangkat Lalu siku Dan lutut Saling mendorong Bahu kanan Yang di belakang Putar ke arah belakang Twist yang dalam Pandangan ke arah belakang Sejajar Bahu kanan Nah teman-teman Kalau yang Ingin Lebih twist Lebih dalam lagi Lebih challenging lagi Adalah Tangan Boleh pegang Kumi Ini akan membantu Kita bisa Lebih twist lagi Lebih dalam lagi Ini bagus untuk Detox Organ dalam Bahu Berkelah bakang Oleh ke arah belakang Atau mungkin Pegang lutut Ini akan Karena siku Kita akan lebih Mendorong Cara lutut Ini akan menjadi Lebih dalam lagi Twist Dan bagi teman-teman Yang Flexibility nya Lebih Bisa Lebih dalam lagi Masukkan Tangan Ke bawah Paha Kemudian Nanti Jari tangannya Di belakang Dikait Masukkan Seperti ini Kedalam Tangan yang Di belakang Bahu Kaitkan Dadanya Diangkat Twist Lebih dalam lagi Beberapa Nafas Di sini Tarik dalam Bawa nafas Cukup Bawa kembali ke depan Lepaskan Kembali Naikkan lutut Tetap lutut Tutup Dengan kaki Dibuka Selebar Panggur Rata Lakukan Sebelahnya Lagi Angan kiri Dari bawah lutut Pegang pergelangan Kaki kanan Tumit Letakkan B Pokong Lutut Sejajar Dengan Panggur Ke arah depan Jangan terlalu Kepuk Keluar Sejajar Kaki yang kiri Menyelang Paha kanan Nah ini Telapak Kakinya Bisa kelihatan Jelas ya Sisi Telapak Kaki Bagian Dalam Sudah pasti Bagian luar Sudah pasti Menekan Tapi bagian dalam Kita lutut Difokus Lagi tekan Sehingga Telapak Kaki Kita Masih Tepat Rata Tangan Kanan Pegang Lutut Tangan Kiri Di belakang Naikkan Tangan Kanan Ke atas Tekuk Siku Letakkan Di sisi Luar Siku Di sisi Luar Lutut Masuk Tangan Dalam Jelang dada Dianat Kemudian Sama Dekati Saling Mendorong Supaya Kita bisa Lebih Tis Lagi Lebih Dalam Kemudian Boleh Pegang Tumit Pegang Lutut Atau Masukkan Ke bawah Lutut Nah ini Jari tangannya Dikai Dada Di angka Tis Lebih Dalam Jaga Tulang Belakang Tentang Pelurus Pandangan Gara Sejajarkan Dengan Bahwa Cukup Bawa lagi Kedepan Kembali Naikan Lutut Berikutnya Adalah Pelapa Kaki Kita Satukan Tapi Kita Atur Jarak Antara Tumit Dengan Tulang Tubis Lumayan Jaraknya Renggang Pada Saat Nanti Turun Wajah Kita Ada Di Sisi Telapak Kaki Jadi Atur Jarak Sesuai Dengan Kemampuan Pegang Pergelangan Kaki Tulang Dada Diangkat Pandangan Kana Dekat Siku Ditekuk Ke Arah Luar Lutut Mau Kedepan Seperti Ini Kemudian Lengan Mendorong Lutut Supaya Bisa Menjauhkan Bahu Dari Telinga Dadanya Diangkat Lengan Mendorong Lutut Lalu Wajah Tetapkan Di Lapa Kaki Perut Mengarah Ke Lantai Beberapa Nafas Disini Tari Dalam Nafas Panjang Cikup Mahkamun Aikan Dutup Sama Kayak Tadi Tapi Sekarang Kumit Sedekat Mungkin Ke arah Tulang Kubis Tadi Ranggang Sekarang Tarik Sedekat Mungkin Sedekat Mungkin Kita Bisa Dan Terlalu Dipaksakan Karena Ini Akan Benar-benar Membuka Daerah Rang Sini Kalau Misalnya Cukup Kaku Di Bagian Sini Akan Terasa Tidak Nyaman Pegang Sisi Tlepak Kaki Seperti Ini Dadanya Di Bahu Bahu Jangan Jangan Dinaikkan Tandaan Kara Depan Tarik Nafas Pakai Nafas Lalu Buang Nafas Siku Ditukuk Siku Mengenekan Betis Bantu Lutup Kita Mengarah Ke Arah Lantai Perut Sekarang Ke Sisi Telap Kaki Bahu Jauhkan Dari Telinga Dahi Arahkan Ke Lantai Sama Seperti Tadi Dan Jaga Tetap Nafas Terlahan Kembali Naik Bangun Dengan Punggung Tetap Lurus Arahkan Lutup Kemudian Kedua Lutup Kita Lurus Ke Flex Danda Sana Kelapak Kaki Seperti Ada Tembok Atau Seperti Sedang Berdiri Di Lantai Kelapak Tangan Pegang Bagian Atas Lapa Kaki Bahu Turun Tulang Dada Di Angkat Dagu Mengarah Ke Dada Sehingga Bagian Tulang Belakang Kita Lurus Tetap Jaga Bagian Tulang Belakang Kita Lurus Tangan Arif Kaki Kaki Mendorong Tangan Kita Akan Merasakan Di Bagian Tulang Belakang Terutama Yang Bagian Bawah Rasa Stress Memanjang Sendih Tulang Belakang Dan Bagian Bawah Bawah Ini akan Stress Enak Sekali Rasa Ini Melancarkan Peredaran Darah Bahu Turun Ingat Bahunya Jangan Naik Ke atas Sehingga Leher Kita Menjadi Pendek Dan Pot Leher Tegang Turun Dada Dagu Kedada Jalan Darah Beberapa Nafas Tarik Dalam Cukup Cukup Kemudian Lutut Kanan Ditekuk Kebelakang Lutut Ditekuk Kebelakang Punggung Kaki Berada Di Lantai Telap Kakinya Menghadap Ke arah Atas Jari Kaki Lurus Ke arah Belakang Kita Boleh Adjust Angkat Bokong Sedikit Jadi Satu Lurus Satu Tekuk Seperti Ini Ujung Jari Tangan Di Lantai Untuk Menjaga Keseimbangan Karena Akan Cenderung Biring Ke arah Bagian Lutut Yang lurus Manggul Dorong Ke arah Belakang Tumit Anjang Kanker Jaga Disini Pakai Nafas Tarik Nafas Buang Nafas Jari Tangan Dibuka Siku Lurus Kita Sedang Adom Buka Sama Dahi Arahkan Ke arah Kelantren Dahu Jauhkan Dari Kelinga Beberapa Nafas Disini Tarik Dalam Bia Nafas Panjang Tuk Tuk Telang Dengan Dengan Kewa Lurus Naikkan Dutup Naik Ke atas Baru Luruskan Kembali Dandas Berikutnya Dutup Kiri Tuk Unggung Kaki Lantai Telap Kaki Hadap Ke atas Jari Kaki Lurus Sejajarkan Sejajar Gerak Badan Miring Ke arah Sebelah Kaki Yang Lututnya Lurus Biasanya Jadi Yang Ditekuk Perbitkan Pulang Lutut Sehingga Bisa Lebih Sejajar Lagi Bawa Lagi Tahan Kedepan Pulang Dada Pandalan Lurus Kedepan Jalankan Tahan Kedepan Enak Sekali Dan Juga Bagus Untuk Sendi Lutut 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 yang Ditekuk Stretch Di Tungkai Lututnya Lurus Arahkan Bawut Tahan Tulang Terimu Perlahan Kembali Naik Bangun Jaga Pengungin Tetap Terimu Lurus Lurus Kemudian Lutut Dilarikan Kembali Dan Dari sana Kita Stress Lagi Tegak Bahu Turun Pulang Dada Diangkat Dagu Karate Tangan 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 Menarik Kaki 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 Mendorong Beberapa Nafas Di sini Dengan Tarikan Dalam Buah Nafas Jaga Jaga Terimu 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 Bawa Terimu Terimu Punggung Bagian Bagian Bawah Tulang Punggung Bagian Bawah Atau Tulang Lumbar Lutut Juga Tetap Arahkan Ke Lantai Dan Ke Arah Tengah Kemudian Tukar Pelukan Siku Terimu Sehingga Kita Bisa Merasakan Stretch Kiri Dan Kanan Dengan Porsi Yang Sama Kemudian Berikutnya Adalah Kembali Siku Letakkan Tekan Tarik Nafas Perhatikan Dagu Dagu Tetap Tara Atas Lalu Setelah Bunggung Sejajar Baru Netralkan Jadi Jangan Bunduk Bunggung Terus Bangun Ya Nainkan Lutut Kembali Luruskan Dan Dari Sama Kita Stretch Peradaan Darahnya Lancat Terasa Tadi Pada Saat Lututnya Dipetuk Peradaan Darah Ke Arah Kaki Blok Jadi Pada Saat Kita Luruskan Ini Akan Terasa Lapa Kaki Menjadi Hangat Dan Manfaatnya Seperti Kita Di Pusat Sarak Kita Yang ada Di telapak Kaki Direfleksi Cukup Berikutnya Kita Akan Lakukan Subta Badakonasana Ditekuk Sama Kayak Tadi Turun Ke Belakang Lagi Jadi Ditekuk Seperti Ini Tumit Sedekat Mungkin Ke Arah Abis Bawa Tangan Ke Arah Belakang Terbahu Kembali Siku Letakkan Di Tulang Tumit Dekat Kan Kalau Bisa Kemudian Pelahan Satu ruas Satu ruas Tulang Punggung Turun Jangan Dibanting Kelan Terbuka Sama Kayak Tadi Bawa Tangan Ke Belakang Peluk Lagi Beberapa Nafas Disini Tarik Dalam Nafas Panjang Yang kita Rasakan Adalah Di bagian Groen Kita Benar Terbuka Terasa Nyaman Bernafas Selalu Dengan Tarikan Dalam Buang Nafas Panjang Bisa Dihitung Dengan Misalnya Empat Tarikan Nafas Buang Empat Hitungan Begitu Pula Bisa Dinaikan Misalnya Saya Tarik Nafas Hitungannya Enam Buangnya Ngar Panah Yang Nyaman Jangan Terlalu Dipaksakan Sampai Tersengal Tukar Pelukan Seperti Tadi Letakkan Tangan Di Bawah Paha Bantu Naik Tangan Tangan Dibuka Lebar Kesamping Kiri Dan Kesamping Kanan Kita Lakukan Garuda Sana Di Kaki Paha Kanan Naik Di Atas Paha Kiri Seperti Ini Unggung Kaki Kanan Berada Di Belakang Bepis Lalu Letakkan Kaki Kiri Di Lantai Pokongnya Diangkat Geser Ke Arah Kanan Pokong Diangkat Geser Ke Arah Kanan Lutut Turunkan Ke Arah Kiri Rusuk Masuk Sekutulah Ekor Bahu Kanan Biasanya Ke Bawah Terangkat Bahunya Tetap Arahkan Ke Arah Lantai Rusuk Yang Masuk Ini Anak Sekali Untuk Bagian Sekitar Bunggung Bagian Bawah Atau Pinggang Istilahnya Pinggang Lebih Nyaman Ini Buat Yang Sehari Hari Kerjanya Lebih Banyak Duduk Atau Bendiri Ini Akan Ada Tekanan Di Sekitar Bunggung Bagian Bawah Sini Dengan Posted Twist Seperti Ini Akan Sangat Nyaman Sekali Jaga Tetap Nafas Cukup Kembali Lagi Bawa Ketengah Geser Bokong Ke Arah Tengah Letakkan Lagi Sejajar Tukar Kiri Di Atas Kanan Telap Kaki Kanan Letakkan Angkat Bokong Geser Ke Arah Kiri Lutut Turun Ke Kanan Sekup Cukup Tulang Ekor Ingat Tadi Bahu Kiri Dan Kanan Tetap Berada Di Bawah Di Lantai Jangan Terangkat Sejajarkan Selam Ini Akan Nyaman Sekali Untuk Sekitar Bawah Daerah Pinggan Cukup Bawa Lagi Ketengah Naikkan Kokong Sejajar Lagi Kedua Tangan Pegang Sisi Telepah Kaki Serta Balasana Atau Happy Baby Pose Tangan Menarik Kaki Kaki Mendorong Tangan Ke Atas Sehingga Punggung Bagian Bawah Kita Lumbar Ini Tetap Rata Di Lantai Menekan Di Lantai Tetap Rata Jaga Nafas Tarik Dalam Buang Nafas Panjang Lalu Kaki Kanan Kita Luruskan Di Lantai Lurus Mengarah Ketengah Karena Kecenderungan Kita Akan Kebuka Ke Arah Samping Dengan Enaknya Dengan Samping Tapi Harus Mengarah Ketengah Paha Diputar Ke Arah Dalam Sehingga Otot Paha Dalam Kita Aktif Tetap Disini Arda Sukta Balas Sana Atau Half Baby Pose Nafas Jaga Nafas Dengan Lembut Tarik Dalam Nafas Panjang Kembali Tekuk Tukar Sekarang Yang Kiri Arahkan Ketengah Ketengah Mengarah Ketengah Beberapa Nafas Disini Tarik Dalam Buang Nafas Kembali Setah Balas Sana Cukup Repatkan Letakkan Kaki Kemudian Luruskan Letut Satu Per Satu Tetap Mengarah Ketengah Sejajar Dagu Arahkan Ke Arah Dada Siku Lurus Tangan Disamping Pinggang Kiri Dan Kanan Dengan Nyaman Lalu Kaki Dibuka Selebar Panggul Relaxkan Seluruh Tubuh Jaga Nafas Dari hidung Tarik Dalam Buang Nafas Panjang Di Poses Pasana Ini Teman Teman Bisa Lakukan Sesuai Dengan Keinginan Bisa 5 Menit 10 Menit Tergantung Kebutuhan Dan Juga Waktu Yang Tersedia Bernafas Tetap Jaga Tarik Dalam Buang Nafas Panjang Begitu Sudah Selesai Gerakan Jari Tangan Dan Jari Kaki Rapatkan Tekuk Lutut Satu Persatu Kedada Bawa Tangan Kanan Ke arah Belakang Liringkan Ke arah Sisi Sebelah Kanan Dengan Kanan Menjadi Bantal Tangan Kira Letakkan Di Lantai Beberapa Saat Di Sini Minimal 30 Detik Kemudian Tangan Dorong Kelahan Naik Kemudian Duduk Suka Sana Boleh Mau Suka Sana Atau Sida Sana Bagi Teman Teman Yang Suka Meditasi Boleh Langsung Lantin Meditasi Satu Jam Misalnya Atau Saja 15 Minit Demikianlah Teman Teman Video Yang Bisa Saya Bagikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagikan Ke Teman Teman Yang Lain Sehingga Bisa Menyebarkan Manfaat Lebih Luas Dan Jangan Lupa Tolong Subscribe Bantu Channel Saya Ini Supaya Bisa Lebih Berkembang Dan Bisa Dapat Memberikan Manfaat Lebih Banyak Lagi Terima Kasih Terima Tidak 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 Tidak